Jadi itu bedanya, eh ya, tiga perbedaan molekular antara amilosa sama selulase, selulase itu, pertama ini kan alfa bentuk, bentuknya dari alfa glukosa, tapi kalau selasa beta glukosa, alfa glukosa itu apa itu, tadi gue jelasin deh di layar ini, oke, ini confusing, nih, yang ini, alfa glukosa itu yang ini, wait, iya deh, ini alfa glukosa itu yang ini, yang dari bentuk glukosanya itu, H sama OH-nya di paling kanan itu, H-nya di atas, OH-nya di bawah, tapi kalau yang beta itu OH-nya di atas, H-nya di bawah, balik lagi ke soal, all glucose units have the same orientation, oh berarti, misalnya kalau ada, ini kan orientasinya sama, berarti tuh, maksudnya, berarti kalau ininya tuh sama semua, kalau glukosa, ini H, OH, ntar molekul yang di sampingnya juga di kirinya itu, ini juga H minus OH juga, tapi kalau, 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 kalau selulosa, yang di kanannya itu 180 bentuknya dari ini, jadi kayak kebalikannya gitu semuanya with that being said, molecule is non-fibrous chains while attracted to each other, fibrosi tuh kayak kolagen, tadi gue liat, tapi gue masih belum terlalu ngerti juga, tu liat pas gue cari kayak fibrosi molekul yang keluar tuh kolagen semua, kayak gini nih nih, nih tuh, hydrogen bondsnya, ini lastnya udah hydrogen bonds, tuh, chains held to wear by hydrogen, fuck ah, chains held to wear by hydrogen bonds to form microfils and fibres, berarti bener kayak gini nih tuh, fiber tuh kayak gini nih, lucu deh ngerti ya, udah gitu dong ya, udah gitu 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 ya Terima kasih.